Kapasitas Galidia setiap satu jamnya kurang lebih 1.300 meter kubik setiap satu jam. Baketnya itu ada 14 biji, satu baket itu kapasitasnya 0,8 meter kubik. BWE kita ini sistem pengoperasiannya dengan menggunakan continuous mining, di mana pada waktu kita menggali BWE, itu semua sistem harus beroperasi sampai ke spreader, maupun sampai ke stacker and reclaimer. Jadi alat angkutnya bukan menggunakan dump truck, tetapi dia menggunakan belcon fair, alat angkut hasil galian BWE ini. Dan BWE ini bisa hidup bukan karena bensin atau solar, dia hidup karena listrik, jadi power yang digunakan adalah listrik, sehingga dia bisa beroperasi. Kalau BWE kita ini menggali tanah, tanahnya akan ditransport dengan menggunakan CE, belcon fair, dan dibuang ke dumping area dengan menggunakan spreader. tetapi sebaliknya apabila BWE kita ini menggali batu bara, alat galinya BWE ditransport menggunakan CE, dan dibuang ke stockpile 1 dengan menggunakan stacker and reclaimer. Jadi sistem itu yang kita sebut dengan continuous mining, dia harus berkesinambungan beroperasinya. Apabila salah satu sistem itu ada yang stagnan atau halangan, maka ada beberapa alat yang akan otomatis secara otomatis akan stop beroperasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Yang sekarang kita menuju adalah ke Tambang Muara Tiga Besar Utara. Biasa disebut Tambang MTBU. Depositas produksinya kurang lebih 2,5 juta sampai 3 juta ton per tahunnya. Kembali lagi kita menemukan open pit. Besar, disitu ada excavator dan dump truck itu Pak ya? Dump truck Pak. Dimana kita ini Pak? Kita posisi di Tambang Muara Tiga Besar Utara, disebutnya MTBU. MTBU. Di lokasinya dimana? Di lokasi masuk di Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat? Kalau yang air layah? Air layah masuk di Kabupaten Muara ini. Lahat dan Muara ini? Itu bersebelahan gitu ya? Bersebelahan? Bersebelahan. Yang ini di Kabupaten Lahat Pak? Ini di Kabupaten Lahat Pak. Kalau saya lihat ini ada potongan-potongan layer itu Pak ya? Iya. Tinggi nih sepertinya Pak. Berapa meter Pak? Tinggi Pak. Kita ini sampai bawah ini kurang lebih 80 meter ini sampai air. Sampai air kita 80, dari air ke bawah itu kurang lebih 30 meter. Jadi tadinya rata ini Pak? Tadinya rata. Tadinya rata? Dikeruk atau ambil batu bara? Batu bara. Artinya batu bara itu ada tanah penutup Pak ya? Kemudian ada batu bara? Batu bara lagi. Seperti kue lapis dong Pak, rata-rata begitu Pak. Jadi memang seperti kue lapis tapi tidak datar kayak kue lapis. Tidak rata begitu Pak ya? Ya tidak. Jadinya mengarah ke arah utara kalau di sini Pak. Mana Pak? Itu bisa dilihat Pak. Jadi ada di posisi itu ada yang terlihat bagian atas. Itu lapisan batu bara miring. Yang hitam itu Pak ya? Yang hitam itu Pak ya? Ujung jam ke bawah Pak. Betul. Jadi kalau kita terus ke bawah situ dalam ngikutin ada batu bara? Ngikutin batu baranya terus ada itu. Kenapa nggak dikeduk Pak? Nah itu mungkin dari hitungan ekonomis tidak terlalu ekonomis kalau untuk diambil. Karena semakin dia makin ke utara, lapisan tanahnya makin ke bawah. Jadi karena dia menghujam terlalu dalam, yang di atasnya mesti dikeduk juga Pak ya? Iya, harus diambil untuk mengupas sehingga dapat lapisan batu bara. Nih seperti kue lapis tapi cus. Ada empat itu Pak. Yang kita lihat tadi lapisan A1, A2, B, dan satu lagi C. Ada empat lapisan disini. Ada empat lapisan? Ada empat lapisan. Kalau kita lihat di bawah itu ada kolam berisi air. Air ini adalah air dari air hujan. Di mana dia akan menggenang kepada titik yang terendah. Di sana elevasi airnya di minus 72 sehingga ketinggian air itu kurang lebih 30 meter. Air tersebut selalu dipompa 24 jam baik ke utara maupun ke selatan masuk ke dalam KPL. Tujuan dari pemompaan ini adalah untuk mengeringkan air sehingga ke depan akan dilakukan backfilling penimbunan kembali lokasi bekas tambang. Dan pada akhirnya akan dilakukan reklamasi dan refegetasi. Salah satu contohnya bisa kita lihat di atas itu Pak. Ada pohon-pohon itu adalah reklamasi dan refegetasi yang telah dilakukan. Serial How to Make the Tanks diproduksi oleh tender-indonesia.com Terima kasih.